Novi Taharwin terdakwa perkara korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanju, Jawa Barat menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan terdakwa difonis 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa Novi Taharwin, Direktur PT Multikarya Interplan Konsultan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Kami 19 Januari 2023. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yandri Roni dengan hakim anggota Hakim Yovistian dan Hakim Bernat Majelis Hakim membacakan putusan terhadap terdakwa Novi Taharwin. Dalam amar putusan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan kurungan penjara dan denda 100 juta rupiah subsidir 1 bulan penjara. Selain denda, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 28 juta rupiah dalam kurun waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun jika tidak dibayar, maka harta benda akan disita untuk dilelang menutupi uang pengganti tersebut subsidir 8 bulan kurungan penjara. Terima kasih telah menonton!